Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman semuanya Jumpa lagi dengan saya di channel teknisi lama Yang akan membahas cara dan tutorial seputar dunia elektronik dari barang-barang bekas Nah oke baiklah teman-teman semuanya Kali ini saya akan memberikan tutorial dari barang-barang bekas Nah kalau teman-teman mempunyai kawat bekasnya seperti ini Jangan dibuang ya teman-teman Karena ini bisa menjadi barang yang bermanfaat Penasaran cara pembuatannya? Ayo simak tutorialnya berikut ini Tapi sebelum kita lanjut Teman-teman jangan lupa untuk tekan selalu tombol like dan subscribe Dan tekan tanda lonceng agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari channel teknisi lama Iya untuk bahan-bahan pendukungnya Teman-teman siapkan saja satu buah paku payung atau paku sheng yang seperti ini Selanjutnya teman-teman siapkan juga satu buah baut Dengan diameter 3mm yang seperti ini teman-teman Disini sudah dilengkapi dengan mur dan juga ringnya Nah untuk bahan berikutnya lagi disini siapkan juga dua buah ring Dengan ukuran dan lubang yang berbeda seperti ini Ya ketika semua bahan sudah terkumpul Sekarang tinggal kita akan melepaskan payung dari paku nya Nah untuk melepaskannya tinggal kita goyang-goyang saja seperti ini Oke ini sudah terlepas Nah untuk kawatnya ini akan kita potong-potong menjadi beberapa bagian Dengan ukuran kurang lebih sekitar 3 cm menggunakan mesin gerinda Setelah kita memotong kawatnya Sekarang kita akan melepaskan belitang kawatnya dengan cara diputar seperti ini Nah supaya lebih jelas teman-teman jangan skip video ini Ayo simak terus tutorialnya sampai selesai Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah 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 menonton! Mantap sekali Sudah sangat-sangat bagus sekali ya teman-teman Ini sudah sangat bagus sekali untuk hasilnya Nah kalau teman-teman suka dengan video ini Jangan lupa bantu tekan tombol like dan subscribe Terima kasih Terima kasih